Dalam kurun waktu sepukan ini, tim Damkartan Kota Jambi kerap melakukan aksi evakuasi. Kali ini pada selasa 30 Juli 2024, dilakukan aksi penyelamatan seekor kucing yang terjubat di dalam subur. Kisah penyelamatan ini menyentuh hati banyak orang. Berikut liput saja untuk Anda. Damkartan Kota Jambi pada selasa 30 Juli 2024 yang berhasil menyelamatkan seekor kucing yang terjubat di dalam subur di Kedalabah 7 Peter di Kelurahan Handil Jaya, Kejabatan Celutu. Hal ini dikatakan oleh Mustari Afadi, Kadis Damkartan, Kota Jambi. Awal mula warga melapor karena menemui kucing kesayangannya jatuh ke dalam subur diduga terperosot karena menginjak papan penyangga yang tipis. Hanya memerlukan waktu 25 menit saja. Evakuasi oleh 5 personel Damkartan berperalatan lengkap berhasil melakukan evakuasi kucing dalam keadaan selamat dan dikembalikan ke pemiliknya. Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat adanya hewan kucing yang masuk ke dalam sumur dalam kedalaman kurang lebih 7 meter dan kita merupakan personel 4 orang tim rescue menggunakan tripod alhamdulillah hewan liar dan hewan kucing tersebut berhasil dievakuasi dan tugas pemadam kebakaran adalah melakukan penjelamatan terhadap manusia dan hewan yang masih hidup. Dan hewan tersebut langsung kita serahkan kepada pemiliknya untuk dilakukan kalau ngasih tempat yang penjaman. Kucing itu tadi awalnya bermain di sekitar sumur atau seperti apa? Kalau dari laporan pelapor bahwasannya kucing tersebut mungkin sedang mencari makan sehingga jatuh ke sumur karena di atas sumur itu ada papak tapi mungkin terprosok masuk ke dalam dan mendengar suara pengeong sehingga si pelapor melihat di dalam sumur itu ada kucing dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Pemadam Kelakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kucing dalam kondisi selamat? Alhamdulillah kondisi selamat memang sudah dalam kondisi kedinginan karena mungkin sudah cukup lama setengah jam di dalam sumur tersebut. Andil Jaya, RT 09, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung mengucapkan terima kasih evakuasi penyelamatan hewan kucing yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Semoga Tuhan yang ASA memberikan perlindungan kepada tim penyelamat dalam bertugas. Terima kasih telah menonton!